Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu tanggal 3 April 2021 Rombongan Duta Dharma Bangkitnya Hindu dari Tabanan, Bali Sedang mengadakan giat sambang sedulur umat Hindu Di wilayah kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Di mana umat tersebut sangat membutuhkan bantuan Karena suaminya sudah 2 tahun menderita sakit setruk Dan mengalami kelumpuan sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya Pemirsa dimanapun Anda berada, ini rombongan dari Duta Dharma Bangkitnya Hindu Sudah tiba di lokasi target pertama Ini akan memasuki salah satu umat yang sangat membutuhkan bantuan Itu umat yang kurang mampu Ini adalah mobil armada dari Duta Dharma Bangkitnya Hindu Itu mobil yang membawa logistik Pemeriksa dimanapun Anda berada, ini menuju ke target pertama yaitu di rumah Pak Paiti Pemeriksa dimanapun Anda berada, ini menuju ke target pertama yaitu di rumah Pak Paiti Pemeriksa dimanapun Anda berada, ini menuju ke target pertama yaitu di rumah Pak Paiti yaitu Mbak Pahidi ibu yang ini? ginem nama ibu ginem ini bapaknya memang janggu sakit 1 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun sakit oh iya kan anaknya 2 pergi semua pergi? jadi cewek cewek-cewek mau kembali nama ibu? kalau mau kembali mau kembali ini rombongan dari Bali ini ibu saya di duta dharma bangkitnya hindu Bali ini sekedar oleh-oleh mengunjungi ini dari duta dharma dari Bali ini ibu kembali ya rombongan yang dioksi kembali ya rombongan dan kembali ya rombongan itu boleh di sini tekan bergantung banyak Indonesia dimana pun Anda berada ini penyerahan bantuan dari saudara kita Yayasan Bangkitnya Hindu Tabanan Bali dia beliaunya berkunjung ke rumah Pak Paidi atau Bu Ginem yang yaitu umat yang sangat membutuhkan bantuan kita dimana Pak Paidi ini sudah dua tahun lebih sakit stroke dan Bu Ginem pun juga kurang kesehatannya kurang begitu memungkinkan karena sudah tua dan anaknya pergi bekerja bantuan dari teman-teman dari Yayasan Bangkitnya Hindu Tabanan memberikan paket bantuan sembako penyerahan dunia sebesar 1 juta rupiah pemirsa dimanapun anda berada setelah tadi memberikan bantuan punia kepada keluarga Pak Paidi yang mengalami sakit stroke yang sudah dua tahun kami melanjutkan perjalanan menuju ke sasaran berikutnya yaitu di Pura Agung Suro Dipo disana nanti kami juga akan membagikan punia kepada umat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan dari kita semua ini jalan menuju ke pantai Raja Kosi jadi kita kalau dari arah Pesanggaran menuju ke Pura ini sebelum Pantai Raja Kosi maka Pura ini terletak di sebelah kanan jalan jadi dari pusat kota Pesanggaran atau pasar Pesanggaran kita menuju ke sini mengikuti jalan ke pantai Raja Kosi kemudian kita melintasi Desa Kosi kemudian Desa Sarongan dan sebelum pantai inilah kita akan ketemu yaitu Pura Agung Suro Dipo hanya berbincang-bincang karena kami bukan memberikan Dharma Wacana kami bukan ahli agama kita saya hanya sering perkenalkan sambutan pertama dari Bapak Ketua Yayasan Bangkitnya Hindu Duta Dharma Haji Robert Kusuma saya hormati Bapak Romo Mangku warga yang ada di desa Sarongan Pura Agung Suro Dipo sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan sambutan yang luar biasa masaknya yang sangat enak ya ibu-ibu terima kasih banyak ya kami dari Bali kami adalah pengayah Duta Dharma Yayasan Bangkitnya Hindu ya kami sudah berdiri kalau Yayasannya itu lebih lama tahun 2013 ya setelah itu barulah muncul ide ada pengayah Duta Dharma di awal kami bergerak Yayasan kami bergerak di bidang jenana marga yaitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan artinya ilmu pengetahuan suci yang kita sebarkan tapi sedikit terkendala masalah dana nah setelah itu kami Yayasan mencoba mengembangkan program yang namanya Trihita Karana nah disamping itu kami ada kegiatan yang namanya quick respon quick respon itu kegiatannya spontanitas umumnya seminggu sekali atau dua minggu sekali pasti ada kegiatan untuk quick respon ada juga bedah rumah apa namanya upacara patah-patah masal pokoknya banyak upacara-upacara masal yang kita adakan secara gratis nah begitulah dari kegiatan yang kami lakukan mudah-mudahan kedatangan kami kesini bisa mensupport menyemangati warga umat yang pertama kali mungkin kesan tiang eh kesan saya karena sebelumnya saya mungkin sudah tiga kali pernah pak dan ibu kesini tapi tidak lewat sini jadi langsung ke pulau merah ya jadi sama sekali tiang sendiri baru kali ini mengetahui ada pura disini jadi luar biasa tiang pemberbangga sebagai warga hindu dharma dari bali eh bapak dan ibu sekalian masih tetap mengajakan warisan leluhur kita yang tiada harganya luar biasa tiang bangga itu kesan tiang pesan tiang eh tadi bapak selamat sempat menyampaikan bahwasannya tanah ini tanah pura ini merupakan pemberian daripada ya daripada saudara lah umat muslim sebelah ini pak ya sebelah jadi luar biasa rasa toleransi yang harapkan hal ini tetap bisa terjaga karena memang itu tujuan kita di Indonesia jadi keanegaragaman yang ada termasuk di dalamnya keyakinan akan membuat sangat indah pemirsa ini penyerahan bantuan kitab suci atau buku agama Hindu pada pura disini yang dilakili oleh Romo ini titipan dari masyarakat Indonesia dan yang kami dapatkan dari situ jumlahnya tidak seberapa tapi mudah-mudahan bisa berhubung sebuah tujuan yang satu lagi ini ada titipan dari saudara kami hari ini ikut hadir tapi tadi pulang lebih awal titipan dari Bapak Gede Edi katanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.